Di sini waktu itu dokter mengatakan dalam pernyataan dokter di Kompas TV yaitu ada perbedaan terminologi soal penganiayaan itu tidak menjadi bahasa forensik atau terminologi forensik. Kita biar pemisah tahu apa yang saya maksudkan ini pernyataan dokter Ade. Nah di sini memang ada perbedaan istilah atau perbedaan pengertian antara kami di kedokteran forensik dengan di bidang hukum. Secara keilmuan kami itu memeriksa luka menentukan jenis kekerasan penyebabnya bukanlah mengatakan ada atau tidaknya penganiayaan. Seperti bisa ditengok kembali mungkin ditilih kembali di dalam rekaman kami pada saat press release, saya sekalipun tidak pernah mengatakan tidak ada penyiksaan ataupun tidak ada penganiayaan. Tidak ada penyiksaan, saya tidak mengatakan tidak ada penyiksaan dan tidak ada penganiayaan. Jadi ada penganiayaan dan ada penganiayaan. Secara hukum penganiayaan itu adalah kesengajaan merusak kesehatan, kan demikian. Nah kalau kami dokter forensik yang kita lihat dari pemeriksaan otopsi adalah rusaknya kesehatan tadi, luka dan jenis kekerasan penyebabnya. Nah dari situ kalau saya katakan penganiayaan itu seperti apa sih, kasus-kasus penganiayaan yang ada di masyarakat yang sering kita temui bisa saja dari segala macam kekerasan termasuk kekerasan senjata api. Jadi saya mau mengklirkan dulu dengan dokter, karena dokter mengatakan saya tidak pernah mengatakan tidak ada penganiayaan dan tidak ada penyiksaan, tidak serta-merta itu tidak ada dong. Iya betul, tapi karena saya dokter forensik maka saya proporsi saya adalah. Berarti bisa jadi ada penyiksaan dan ada penganiayaan, tapi terminologi itu atau kata itu tidak boleh keluar dari dokter forensik. Itu adalah istilah hukum, betul. Jadi kalau dikatakan penganiayaan apakah kekerasan senjata api bisa merupakan suatu bentuk penganiayaan? Kalau memang ada kesengajaan dengan menggunakan senjata api, pastinya itu adalah suatu penganiayaan. Intinya sebenarnya dokter ingin menjelaskan, kata penganiayaan, kata penyiksaan itu tidak boleh keluar dari mulut dokter forensik atau penjelasan seorang dokter forensik. Buat kami yang kita lihat adalah rusaknya kesehatan tadi, luka-lukanya dan jenis kekerasan penyebabnya.